Intro Mengapa manusia mesti bertengkar Berkelahi, membunuh, terus bertengkar Bukankah kita semua saudara Mengapa membunuh karena berbeda Mengapa kita tidak lagi bercinta Memandang sesama reki dan luka Bukankah kita pernah berkata Berlangsung segera tukar bersama Aku sedih, sengketa ini beri Jiwaku lumpuh, kehancuran ku beri Hentikan badai, ku akan kampuk ini Kasihan, kasihan Saya belum makan Sudah satu minggu, saya belum makan Aduh, kasihanilah Rumah saya kebangkiran Aduh, kok gak jadi? Kasihanilah, men Ini masalah saya kenal Kamu saudaranya Elizabeth, kan? Kasihan, Neng, saya orang miskin Saya belum makan Iya, ini mah Pak Dukun Saya belum makan satu minggu, Neng Kalau Dukun gak makan satu bulan Juga gak apa-apa, kuat Namanya juga Raja Prihatif Ini ngapain kamu di sini? Ini emangnya sebagian dari ilmu Bapak? Tolong, Neng Saya orang miskin, Neng Tolong Bener ini, Mak Aku saudaranya Elizabeth, kan? Dan dulu perang rumah Kasihanilah, Neng Kasihlah duit Jangan nanya-nanya terus Mulut saya sudah capek ngomong Belum ada yang ngasih duit Kalau gak punya duit Saya tidak bisa makan Ngomong saja tidak bisa dimakan Nah, bener ini, Mak Ini, Mak Yang nuntuk 200 ribu teh Aku, ayo Aku Bukan Nah, kalau berbohong Nanti ilmunya berbalik Nanti kamu jadi macan, tau gak? Masa? Iya Bisa jadi macan kalau berbohong? Iya, makanya Kalau Dukun yang cuma ngebohong Itu namanya Dukun palsu Kamu dibilang palsu, bukan? Bukan Pantastan miskin Kalau Dukun palsu, biasanya kaya-kaya Tapi kalau Dukun asli Ya, memang sih miskin Tapi itu kata nenek Dewi loh Jadi Roy tidak bisa kaya dong Roy? Mas, siapa? Nama saya kan Roy Jadi kalau begitu Roy tidak bakalan kaya Sebab Roy ini kan Dukun asli Wah, gak takalan deh Kalau gitu enak yang palsu dong ya Emang? Wah, kalau begitu Kalah salah strategi selama ini Kirain yang asli itu yang bisa kaya Kamu kenapa mau ngemis begini? Emangnya kamu belum makan? Belum Aduh Perut saya sakit, Neng Kosong Mau gak Dewi terakhir? Makan apa dulu? Bakso Hah? Bakso? Iya Menuh-menuhin perut saja Nasi padang deh Di Bandung kok makan nasi padang? Belah gua amat sih Habis doyanya apa? Red chicken Emang doyan? Doyan Dadanya yang putih dua Bahak satu Tambah sayap Dan sambal banyak-banyak Kalau perlu Salat Ada bakat juga, Neng Hah, si alam lo Loh Katanya mau nerapir Kalau mau makan Ikut ke rumah Dewi Masih disana kita makan Tapi kerja dulu Masa sih masih muda Ganteng begitu Mau mengemis Ganteng? Iya Ganteng ganteng Kulit bagus Kulit panjang Rambut gondrong Cocok kan jadi Bita sinetron Jangan dihilangin dong Ketakapannya Ganteng Melut Wah Boleh juga ya Jadi bintang sinetron Bcza Yan Bulu E Mabatsu Bibi Sing Mabatsu Lari D wellness Lari Wih Rap rin lo Tegan, Tegan, Tegan Tegan, 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 Tegan dipotong buat apa sudah jelas bakal tumbuh lagi kok rumput dipotong bukannya berarti mati tapi biar rapi ngerti ngasih ah aneh kerjaan kok dibuat-buat seperti orang kurang kerjaan aja rumput sudah jelas bakal tumbuh lagi kok dipotong ya tidak ada gunanya dong gini aja deh pilih makan atau kerja makan kerja atau makan kerja tapi makan dulu kalau mau makan kerja dulu tapi kalau enggak mau kerja makan tuh rumput emangnya saya kerbau dukun disuruh motong rumput Hai rumput-rumput yang bergoyang aku minta engkau mendengarkan suaraku daripada engkau dipotong mengapa engkau tidak masuk saja ke dalam tanah tapi buruan supaya aku dapat makan air rumput-rumput yang bergoyang cepatlah engkau masuk ke dalam tanah supaya aku dapat makan ini mbak yang pagi siang meramali ini ya kok ada di sini jangan ganggu mbak dukun sedang motong rumput ini motong rumput Iya neng pasti heran mengapa motong rumput tidak pakai gunting gunting ada ini tapi kalau dukun motong rumput cukup dengan ngomong saja takti ya mbak doa ini-ini lagi dong jadi neng yang tadi siang itu ngasih uang sepuluh ribu ya ah sembarangan maksudnya ini mah bukan mau ngasih sepuluh ribu tahili seribu royal tuh ngasih sepuluh ribu Oh jadi datang ke sini itu mau minta kembaliannya nggak ada udah udah habis dibeliin ayam goreng ya udah nggak usah dikembalikan tapi doa ini-ini sekali lagi ya biar diterimain the cost di sini doa panjang atau doa pendek yang pendek aja ini cuma punya seribu wala wala tidak usah bayar tidak usah bayar nanti mbah doakan supaya neng cita-citanya semuanya tertabul asalkan 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 potong itu rumput sampai licin neng banget ya nih potong rumput Iya jangan banyak omong pokoknya potong nanti mbah doakan semoga cita-cita neng untuk in the cost di tempat Dewi terkabul sabar Dewi kamu harus melihat segala sesuatu itu dari segi positifnya nah lihat tuh si Yeni anak itu rajin sekali tangannya sampai luka waktu motong rumput karena dia mau tinggal di sini coba dong pertimbangkan dan si dukun meskipun pemalas akalnya boleh juga ya ini ngapain aduh sampai kaget kirain siapa nih 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 cobain masakan Dewi bebas kolesterol tekan nih Dewi hmm maafin perkataan ini yang tadi siangnya yang tentang si Albert itu jangan dimasukin ke ati deh bener soalnya nih mau makan gak nih kalau gak dimasukin gak mau kamu kan gak perlu dimasukin Dewi kok gitu masa salah ngomong aja terus dimasukin ke ati ngomong maafin yaudahlah jangan cengeng ah kamu tuh gak punya salah buat apa dimafin oh iya iya Yen kalau kamu mau tinggal di sini banyak syaratnya kamu mesti ngebersihin halaman iya mesti bangun pagi gak boleh keluar malam rajin bekerja jangan seperti dukun itu dukunnya cuma dukunnya cuma tidur dulu segala kelakuannya disangat pintar padahal mana bodoh eh cuman orang rajin dan yang selesai bekerja itu yang dapat makan kalau yang tidur aja mah atu makan dapat apa-apa selamanya nah makan ya ayo ayo ini yuk rasain lu kamu cuman tidur dulu bangun bangun mau makan gak haaa 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 bucu di cinto ulam tibo haaa 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 cinto ulam tibo 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 Hai rumput-rumput yang bergoyang Kamu sudah mendengar pesan-pesanku agar masuk ke dalam tanah Sekarang aku mau menagih janjimu supaya aku dapat makan Kalau kamu tidak mau masuk ke dalam tanah, aku akan marah Tanah berarti perutku tetap keroncongan Hai rumput-rumput yang bergoyang Coba diulangi lagi Oh Pak Dukun, bohong, udah lima kali gak mempan Itu berarti ada yang salah Salah apanya? Kurang kopi Kok pakai kopi? Iya, pagi-pagi kalau mau main mantra harus pakai kopi Lebih abdol lagi kalau tambah pisang goreng Nasi goreng? Nah, itu lebih abdol lagi Rumputnya malah tambah amblas Kalau mau minta nasi goreng sama kopi mah bilang aja terus terang Gak usah pakai alasan mantra-mantra segala Eh, dibilangi sama senior kok begitu Hai rumput-rumput yang bergoyang Kamu sudah mendengar pesan-pesanku ada Tuh, kalian lihat Tuh, kalian lihat Abis, gak pakai kopi Terang aja Tuh, rumputnya dinyanyiin begitu Dia tumbuhnya lebih cepat Nih, lihat nih, cepat nih Tuh Tuh, sudah bergerak Tuh, tumbuh terus kan Nah, 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 tumbuh Tuh Lihat, lihat, lihat Tuh, 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 bergerak lagi tuh Tuh, tuh, tuh 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 Ayo cepat kopi Kopi nya mana kopi Ayo cepat Ia minum sendiri sih, Mak? Iya, ini untuk testing. Ini benar-benar kopi atau bukan? Kopi dong, kan yang yang bikin. Nah, ini pisang goreng atau bukan ini? Pisang. Coba dicoba ya. Testing kok semuanya? Iya, ini harus begitu. Kalau tidak begitu, hanya sebagian saja itu namanya malas. Biasa, pedagang kan harus tahu mana yang mesti dites. Ya, jadi dia akal-akalan. Nah, kita yang harus teliti. Kalau mau testing, testingnya harus tuntas. Nah, begini. Tuh, begitu ya. Kopinya harus diminum. Ini benar-benar kopi. Dan yang tadi itu benar-benar pisang goreng. Tapi sayang, kenapa cuma satu? Mestinya kan tiga. Tri itu biasanya hebat. Nah, udah. Mbak mau ke kantor dulu. Terus? Rumputnya, Mbak? Rumput? Kenapa rumput? Kan mesti dipotong. Ya sudah, potong saja sendiri. Tolongin dong. Masa Yeni? Yeni kan nggak biasa kerja kasar, Mbak. Iya, buat apa rumput dipotong? Kan dia bakal tumbuh sendiri biar saja begitu. Tuh, lihat. Dia akan memotong dirinya sendiri. Itu namanya Harmony. Yang bersifat alami. Itu namanya Harmony. Tuh. 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 Sudah mulai pendek dia. Tuh. Lihat ya. Sudah mulai pendek. Begitu kopinya diminum, dia makin pendek. Tuh. Perhatikan. Perhatikan. Tuh. Perhatikan. Nah, sekarang sudah mulai pendek. Tuh. 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 Biarkan saja. Nanti juga dia tambah pendek lagi. Nah, kalau mau tambah pendek lagi, keluarkan nasi goreng. Tuh. 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 Amit-amitnya, Bang Bayi. Anak ini jangan sampai di bawah Dewi tinggal di sini. Yeni terlalu lugu. Tuh. 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 Apa orang tuanya tidak bisa mendidik supaya dia jadi mandiri? kaya sih kaya. Kaya sih kaya. Tapi anak kan tidak cukup hanya dilemparin dengan harta, harus dibimbing. Kalau tidak, ya seperti ini begini jadinya. Anaknya sudah besar. Eh, pikirannya setengah mateng. Wah, siambung-sambung datang lagi Dewi harus dikasih tahu Dewi, susi datang, Dewi Dewi Dewi, susi datang, Dewi Dewi, susi datang, Dewi Dewi Dewi, Dewi, susi datang, Dewi Dewi, 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 Dewi Dewi, siapa itu? Kamu siapa? Kamu yang siapa? Datang-datang saya enaknya aja kayak di rumah sendiri Loh, gue kan yang tinggal disini Yang tinggal disini cuma ada Dewi sama Yeni Yeni Siapa Yeni? Ini Yeni, saya Yeni Sekarang Yeni tinggal disini sama Dewi Kamu, kamu pembantu baru ya disini ya? Ya, enak aja Baru ketemu dan ngehina Loh, pembantu itu kan bukan pekerjaan yang hina Tuh, kenapa kamu jadi terhina? Abis Yeni kan bukan pembantu Tuh, lihat tuh, itu Itu mobil Yeni Masa pembantu punya mobil Loh Itu mobil kamu? Iya Bukannya mobil Dewi? Iya, Dewi mah bukan orang kaya Dia mah gak punya mobil Kalau Yeni, bulan depan dibeliin satu lagi yang merah Oh iya? Iya Kalau begitu kamu kaya dong Kaya? Dibilang kaya enggak Dibilang miskin juga bukan Dan mobil memang penting buat transportasi Malah di rumah Yeni mah lima Lima? Kamu punya mobil lima Tujuh, ketang Tujuh Tujuh Kan Yeni satu Mama Yeni satu Papa Yeni satu Membantu Yeni dua-duanya pake mobil Yang dua lagi, mobil kantor Wah Kalau begitu bapak kamu orang penting dong Kalau ditanya pentingnya sih Ya lumayan lah Pokoknya mah rumah Yeni tuh dijaga tiap hari Loh Tapi kenapa kamu mau tinggal disini? Yeni kan pengen belajar mandiri Oh iya? Kalau begitu sama dong sama Susi Susi Kamu tuh Susi Susi Yang dua tinggal disini? Iya Yeay Gendingan kamu yang gak bayar uang sewa kamar Pernah gila juga tuh Mengapa manusia musti bertengkar? Berkelahi membunuh Terus bertengkar Bukankah kita semua saudara Mengapa membunuh Karena Bukankah kita beranggit 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 Berbeda Berbeda Waseh animpawa Nosadara Jangan lupa like, share dan subscribe ya